Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kita hitung kita kalikan semuanya dapat hasilnya 100.100 mm3 kemudian kita jadikan ke cm3 hasilnya 100.1 cm3 oke selanjutnya setelah volume cetakan dihitung kemudian kita menghitung volume fiber atau serat ini kita menggunakan persamaan Gibson 9% ini 9.100 kali volume cetakan atau volume komposit dapat hasilnya adalah 9.0 cm3 ini volume serat yang masuk ke cetakan kemudian untuk mengetahui berapa masa dari serat hijau kita bisa dikalikan dengan densitas jadi volume filler atau serat kita kalikan dengan densitas ini didapat dari kita ngitung kemarin ya teman-teman ada videonya bisa di cek dapatlah hasilnya 2.027 gram serat jadi ini serat yang kita butuhkan jadi ini masa serat yang kita timbang nanti di timbangan digital ya yang masuk ke cetakan ini seratnya teman-teman ya oke selanjutnya untuk perbandingan resin dan katalis ya bagaimana cara menghitungnya kita menghitung dulu volume matrik ya jadi matrik itu terdiri dari resin dan katalis teman-teman ya ini kita menghitung volume matrik ya sekali lagi matrik itu terdiri dari resin dan katalis ini untuk volume matrik bagaimana menghitungnya kita menghitung kita menghitung kita menghitung nah ini untuk perbandingan kita menggunakan 1 banding 3 oke next kita menghitung pertama kita menghitung volume matrik eh volume resin ya volume resin ini harusnya resin ini berarti 3 per 4 karena 3 banding 1 berarti ini rumus perbandingan 3 per 4 4 ini adalah jumlah dari ini perbandingan ini ini di jumlah teman-teman oke yang 3 ini resin kemudian dibagi dengan jumlah perbandingan ini teman-teman 3 per 4 dikali volume resin ya kemudian ini dapat hasilnya 68,31 ya 1 meter kubik kemudian kita volume resin ini dikali lagi dengan densitas 1,2 gram ini ketatapan dari durang dapat hasilnya 81,98 gram kita bulatkan 82 gram resin nah ini resin yang kita gunakan ya kemudian untuk masa katalis bagaimana cara kita menghitungnya kita seperti tadi ya ini 1 1 ini katalis ya dibagi 4 ini 4 dari jumlah perbandingan tadi ini kemudian dikali dengan volume matrik ini kemudian dikali dengan volume ini teman-teman ya oke didapat hasilnya volume katalis 20 20 berapa ini 23 22 22 ya cm kemudian kita volume katalis ini dikali dengan densitas katalis ini ketatapan dari jurnal dapat hasilnya 25,64 gram atau 25 gram ya nah ini katalis dan resin ya yang akan kita gunakan pada penelitian ini teman-teman oke bagaimana cara kita membuatnya seperti biasa meleskan dulu mirror glass atau wax untuk cetakan untuk menggunakan proses maka gila oke teman-teman ini tutup cetakan seperti biasa kita lapisi lagi dengan wax atau mirror glass oke teman-teman selanjutnya kita menghitung masa dari resin ya dan katalis tadi sudah kita hitung tapi untuk di prakteknya ya kita bisa tambahkan lebihkan ya untuk resinnya teman-teman otomatis katalisnya juga teman-teman lebihkan soalnya kan kita kasih toleransi lah karena serat ini kan menyerap cairan mudah menyerap cairan jadikan kalau dipaskan secara perhitungan itu nyusut oke teman-teman ini udah kita netralkan ya jadi ini di netralkan dulu untuk timbangan digitalnya jadi dihitung 0 juga teman-teman ini kita masukin aja oke teman-teman resin sudah masuk ke wadah yang sudah kita siapkan kemudian kita campurkan dengan katalis jadi untuk perbandingan ini kita 3 banding 1 resinnya 3 katalisnya katalisnya 1 ini epoksi soalnya teman-teman ini kelemahannya emang lama kering bedanya dengan polyester tapi lebih bagus ini silahkan diaduk dengan santai karena ini juga gak cepat kering oke jadi ini teman-teman serat yang kita gunakan kok kayu kental bang? enggak 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 kita aduk kita harus kemanikan teman-teman ini teman-teman ya perhatikan untuk pencampuran resin dan katalis jadi harus benar-benar nyampur kelihatan ini jadi kalau nanti gak nyampur masinnya kurang optimal oke teman-teman ini sudah dirasa cukup kita tuangkan sebagian ke cetakan bening sekali untuk epoksi kita santai saja karena keringnya lama sudah cukup tinggal serat ditata mas kayak kemarin ini karena seratnya gak terlalu banyak kita bisa menggunakan cara seperti ini kalau misalkan untuk serat yang banyak jadi serat itu harus dimasukkan dulu ya teman-teman dimasukkan dibentuk setakan kemudian dikeluarkan lagi setelah itu setelah itu baru masukkan resin dan seratnya seperti itu teman-teman kita lakukan seperti ini jangan ragu lagi untuk mencoba karena memang sering terjadi kegegalan dalam kita melakukan proses penelitian yang itu membuat kita kadang-kadang ya ngeluh tapi semuanya itu ada solusinya oke teman-teman ini setelah kita susun seperti ini ya kita tuangkan sisa resin ya ampun selanjutnya 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 oke teman-teman ini sudah bisa kita tutup ya terima kasih oke ini untuk teman-teman semuanya ini hasil pembuatan komposit serat hijuk ya yang 9% jadi tadi kita mengalami kendala teman-teman ya untuk melepas komposit serat hijuk ini kita siasati supaya tidak lengket lagi ini khusus untuk epoksi teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman ya ini bawahnya kaca ya kaca terus kita oleh si wax kemudian kita tambah ini alas dengan menggunakan kertas nasi ya minyak minyak jadi kalian tidak rapat jadi untuk penggunaan kita tidak dikutup teman-teman oke teman-teman seperti ini ya sekarang kita perangkat cekatan oke teman-teman kita berangkat cekatan jadi seperti ini ya oke soal natif pakai lakuan ini tinggal pakai lem supaya ketika proses pemukaran specimen tidak seperti tadi jadi saya tidak videokan tadi ini jadi 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 kita gak usah pake lengket supaya mudah proses membongkar karena harus bentuk resin epoksi ini tentu banget kita menggunakan wax aja masih lengket oke teman-teman kita lapisi dengan pelumas seperti biasa supaya tidak lengket nanti komposit ketika dibongkar oke teman-teman pelumas sudah kita oleskan cetakannya sudah kita rangkai ini kita tinggal penuhkan resin penuhkan resin seperti biasa jadi supaya pas supaya gak kurang gak lebih jadi volume ini cetakan di kali 2 kira-kira segitu resin yang nanti kita gunakan dan untuk seratnya ini sudah kita hitung dari kebutuhan serat ini ini yang 12% serat injuk oke khusus untuk epoksi jadi proses pengeringan lama jadi kita bisa santai ya teman-teman untuk membuat ini kompositnya tidak seperti kolester oke saya skip dulu kita seperti biasa epoksi oke teman-teman kita tepankan resin epoksi sudah dicampur dengan katalis gimana hasilnya ini coba dikit dulu tembus gak dia aman ya rata ya gak rata seperti ini bening sekali ya kita penyusulan secara seperti biasa ala transversal dari panjang cetakan ini yang 12% 12% berbeda nya ini kalau yang 9% lebih sedikit seratnya kalau ini lebih kaget oke teman-teman kita tuankan kita campur dengan katalis jadi seperti ini teman-teman ini kalau secara perhitungan harusnya gak sepenuhnya ini cuman kenapa kita lebihkan karena untuk menghindari penyusutan karena ini kan seratan mudah menyerap sayaran jadi harus dikasi toleransi seperti itu teman-teman jadi harusnya ini pokoknya berkesananya ya oke mereng kesana enggak enggak oke seperti itu teman-teman kita tunggu 8 jam selamat menikmati selamat menikmati